Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Bagaimana kabarnya? Mister harap teman-teman semua baik saja ya Oke Hari ini kita akan belajar mengenai pelajaran penjajah Diharapkan teman-teman semua Lebih semangat lagi Lebih energi lagi untuk mengikuti pelajaran ini Ya oke Sebelum memulai pelajaran Alamlah baiknya kita mengucapkan lafaz basmalat Yuk kita ucapkan sama-sama Bismillahirrohmanirrohim Oke teman-teman Setelah kita membaca basmalat Semoga ilmu yang kita dapatkan Pada hari ini diberikan keberdahan untuk diri kita sendiri Ya selanjutnya Mister akan menampilkan sebuah powerpoint Diharapkan teman-teman semua dapat menyimaknya Baiklah kita tampilkan Silahkan disimak Oke teman-teman semua Pada hari ini di pelajaran penjajah Kita akan membahas tentang senam dan berbaris Ya Mister akan menjelaskan satu persatu Tentang senam terlebih dahulu Oke kita simak ya Ya Senam Kita akan melakukan senam kepala Pundak, lutut, dan kaki Mister ingin bertanya kepada teman-teman semua Apakah ada yang tahu Cara senam kepala, pundak, lutut, dan kaki Ya Pastinya ada beberapa yang tahu ya Cara senam tersebut Oke Selanjutnya adalah Manfaat senam Nah Disini kita bisa melihat ya teman-teman Manfaat dari senam itu sendiri adalah Membuat tubuh kita menjadi sehat Lalu yang kedua Menguatkan otot dan tulang Dan yang ketiga Tentunya Membuat hati kita menjadi gembira Ya Selanjutnya Kenapa sih kita harus melakukan senam kepala Pundak, lutut, dan kaki Nah Disini kenapa kita harus melakukan senam tersebut Karena di bagian kepala Tersimpan aset yang berharga Yaitu Otak Nah Kita harus memperhatikan kesehatan otak Asupan nutrisi dan makanan bergizi Adalah hal yang paling utama Yang diperlukan oleh otak Agar kesehatan otak pun terjaga Oleh makanan-makanan yang bergizi Serta melakukan olahraga Oke selanjutnya 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 Pundak Nah Pundak Dijadikan tumbuhan Untuk mengangkut beban Barang Ataupun benda tertentu Nah Kita harus memperhatikan kesehatan tulang-tulang kita ya teman-teman Supaya Tetap kuat ya Nah Untuk menjaga kesehatan tulang-tulang kita Kita harus memakan makanan yang bergizi dan sehat tentunya ya teman-teman Oke selanjutnya Adalah lutut dan kaki Nah Di lutut Tersimpan banyak sendi Asupan dengan nutrisi yang cukup Dan berolahraga yang teratur Membantu kesehatan sendi kita Nah Jadi teman-teman Perlu ya Untuk menjaga kesehatan sendi Kita harus memakan makanan yang sehat Dan juga Kita harus rajin berolahraga ya teman-teman Agar Kekuatan otak Kaki Kesehatan tulang Maupun kesehatan sendi Akan terjaga Oke Nah Jadi Dari Kesehatan kepala Kesehatan pundak Lutut dan kaki Kita harus memperhatikannya ya teman-teman Diharapkan teman-teman semua Bisa menjaganya ya Dengan cara Pola hidup sehat Oke Mister akan menampilkan Sebuah video Tentang Senam Kepala Pundak Lutut dan kaki Mohon disimak ya teman-teman semua Kepala Pundak Lutut kaki Lutut kaki Kepala Pundak Lutut kaki Lutut kaki Daun Tiga Mata Hidung Dan pipi Kepala Pundak Lutut kaki Lutut kaki Kepala Pundak Lutut kaki Lutut kaki Kepala Pundak Lutut kaki Lutut kaki Daun Tiga Mata Hidung Dan pipi Kepala Pundak Lutut kaki Lutut kaki Kepala Pundak Lutut kaki Lutut kaki Kepala Pundak Lutut kaki Lutut kaki Daun Tiga Mata Hidung Dan pipi Kepala Pundak Lutut kaki Lutut kaki Kepala Oke Selanjutnya Kita akan Membahas Tentang Cara Berbaris Yang Baik Ketika Mengikuti Pelajaran Olahraga Ya Sebelum Memulai Mister ingin Bertanya Kepala Teman Teman Semua Apakah Teman Teman Ketika Berolahraga Barisnya Rapi Tunjuk tangan Siapa Yang Barisnya Rapi Ketika Berolahraga Yuk Tunjuk tangan Ya Pastinya Ada beberapa Yang ketika Berolahraga Yang disuruh Misternya Berbaris Dengan Rapi Kenapa Kita harus Baris Dengan Yang Rapi Selain Membuat Kita Menjadi Rapi Dan Tertib Berbaris Yang Rapi Dan Tertib Membuat Atau Memperlancar Kegiatan Belajar Olahraga Ketika Di Lapangan Akan Lebih Lancar Dan Teratur Begitu Ya Teman Teman Oke Selanjutnya Mister Akan Menjelaskan Tentang Langkah Langkah Berbaris Nah Yang pertama Berdiri tegak Rentangkan tangan Sampai Tidak Bersentuhan Lalu Tangan Diluruskan Ya Teman Teman Oke Mister Akan Menampilkan Sebuah Video Tentang Cara Berbaris Ketika Kita Akan Mengikuti Pelajaran Olahraga Di Lapangan Ya Mohon Disimak Ya Teman Teman Agar Teman Teman Semua Paham Cara Berbaris Yang Benar Ketika Mengikuti Pelajaran Olahraga Disimak Ya Siap Grek Rentangkan tangan Grek Tidak Grek Oke Akhirnya Kita Di Penghujung Materi Diharapkan Teman Teman Semua Bisa Mengerti Apa Yang Mister Sampaikan Oke Cukup Sekian Terima Kasih Oke Mister Menyampaikan Materi Menjah Skes Pada Hari Ini Di Powerpoint Diharapkan Teman Teman Semua Bisa Mengerti Apa Yang Tersampaikan Lalu Bisa Berkesan Pada Teman Teman Semua Di Masa Pandemi Ini Kita Harus Ragi Berolahraga Jangan Bermalas Malasa Dan Juga Ketika Mengikuti Belajaran Online Harapkan Teman Teman Semua Harus Lebih Bersemangan Lagi Dalam Mengikuti Pelajarannya Dan Tak Lupa Jangan Pernah Tinggalkan Salat Oke Hanya Ini Yang Bisa Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Bila Yang Bila Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh